Hai koasisten bersombong episode 24 deh cemburu buta 2 suara pintu tertucuk cukup keras silah masuk ke ruangannya hatinya masih kesal dia marah saat aku tersenyum sama orang dan hari ini dia marah saat aku tersenyum sama orang dan hari ini aku melihat dia mesra-mesraan sama perempuan lain silah berbicara sendiri dia benar-benar kesal pada Rama terlebih lagi saat merah masuk ke ruangannya ah nggak ada yang bisa saya bantu tanya silah sopan silah memperhatikan wanita itu sangatlah cantik dan modis walau makeupnya tebal tapi dia tetap terlihat sangat cantik merah mengandang silah dari atas ke bawah dengan tatapan mengecek namun silah diam saja kalau dia kesal saya mau bertemu dengan namah kata merah kau mbak sudah ada janji tanya silah bilang saja pacarnya yang dari Amerika datang kata merah dengan gaya sombongnya tep pacar sejak kapan Kenapa aku baru tahu sebentar mbak akan saya mengecek menggirkan silah bergegas ke ruangan rama lalu kembali dengan wajah ditekuk sebentar lagi pak rama akan kesini mbak kata silah berusaha tersenyum tukang kama memang nggak pernah berubah dia pasti sangat mencintai aku kata merah duduk di sofa silah ikut duduk dan wajahnya marah Adam menahan dan arah jam istirahat telah selesai silah hanya makan roti yang dia bawa dari dapur dalam keadaan kesal bagaimana dia bisa makan suara langkah hils terdengar dari luar sepertinya Ramadan merah sudah kembali membuat mood silah semakin buruk aku pamit ya sayang dah terdengar suara langkah kaki merah semakin kecil rama masuk ke ruangannya cek jauh kan dia nggak menghiraukan aku tecak silah kesal jam kerja sudah berakhir silah langsung pulang di rumah dia merupakan diri ke bathtub dan berendam sekitar 20 menit setelah mandi dia masak sesuatu karena perutnya lapar sekali dari luar terdengar suara mesin mobil itu pasti dia ramah masuk mencium aroma yang mengubah selera dari dapur kamu asap apa tanya ramah saat sudah berada di dapur mas mau bukannya tadi udah makan sindir silah ya tapi aku jadi lapar lagi gara-gara masakanmu kata ramah ganti dulu mas kata silah menahan kesal bagaimanapun ramah saat ini dalam kondisi lelah mengajak dia ribut sama saja membangunkan singa lapar karena bergegas mengganti baju lalu turun di meja makan sudah tersaji sok ayam tanpa apa-apa ramah langsung makannya silah menatapnya senang karena ramah menyukai masakannya tapi dia langsung teringat merah membuat senyumannya hilang setelah selesai ramah duduk di ruang TV sih dia bahkan tidak memperdulikan aku nanya aja enggak dasar glutus silah ramah melihat silah masih duduk di meja makan padahal dia sudah membereskannya ramah mendatanginya kamu kenapa tanya ramah jih buru nanya enggak apa-apa nah jawab silah datar kamu tidak biasanya seperti ini kata ramah maaf kalau sikapmu ini membuat mas risih silah sudah tidak tahan mendam semua aku tidak risih tapi aku hanya heran melihat sikapmu apalagi saat di kantor tadi kata ramah silah kesal karena ramah tidak paham dia pun pergi ke taman meninggalkan ramah dia kenapa ya kok jadi sewet gitu sambat setan apa sih gumam ramah yang sama sekali tidak sadar kalau silah sedang semburu sementara silah duduk di taman belakang rumahnya memandangi bunga-bunga cantik yang sedang bergoyang di tefa angin bersambung ya selamat menikmati